Masjid Al-Jabar Kertajati milik Pemprov Jabar yang berada di Majalengka kini nampak tidak terawat. Sejumlah atap bocor dan lantai berdebu. Meski dapat menampung ribuan jamaah, namun masjid yang diresmikan Ridwan Kamil tahun 2020 ini terlihat sepi dari pengunjung. Seperti inilah kondisi Masjid Al-Jabar yang berada di Kertajati Majalengka Senin Siang. Berlokasi kurang lebih 3 km dari Bandara Kertajati ini, masjid yang dibangun pemerintah provinsi ini kini kondisinya kurang terawat. Kondisi atap terlihat kotor dan mengalami bocor, sehingga air hujan dapat masuk ke dalam masjid. Selain itu, sejumlah fasilitas rusak, seperti di bagian toilet, baik pria dan juga wanita, pada saluran air pembuangan yang mampat. Seperti yang diutarakan oleh pengurus Masjid Al-Jabar ini, sejak diresmikan hingga saat ini tidak ada bantuan pemeliharaan dari pemerintah provinsi. Diresmikan, sampai sekarang belum ada. Nah terus keberadaan masjid ini gimana Pak? Terlihatannya nampak nak terawat atau gimana ini Pak? Ya semampunya aja, yang namanya sendirian lah. Paling dibantu sama mertua, untuk kebersihan. Kebersihannya gitu Pak? Terus sebagian bawah juga ada yang kotor apa gitu Pak? Ya mungkin toilet, mampet. Terus tempat wudhu wanita, mampet juga. Terus lampu taman, mati semua. Untuk keberadaan airnya lancar nggak Pak? Air malam lancar, ada dua sumur jalan semua. Terus untuk kebersihan di dalamnya gimana Pak? Ya segini memang kayaknya cukup, cukup pergi karena ada mertua saya bantuin. Masyarakat sekitar menyayangkan dengan kondisi Masjid Al-Jabar yang terlihat megah dan indah ini, kini terlihat tak terawat. Bahkan para pengurus masjid tidak mendapatkan upah dan secara sukarela merawat masjid ini. Meski begitu, setiap harinya masjid ini tetap difungsikan dan digunakan seperti layaknya masjid pada umumnya. Masyarakat di sini, saya sangat bangga dengan adanya masjid sangat megah. Tapi ya tolonglah minta diperhatikan untuk perawatannya dan lain sebagainya, terutama untuk kebersihan. Lagi pula minta diperhatikan orang-orang yang kerja di sini, terutama DKM-DKMnya. Memang kalau Jumatan atau hari tempat biasa sholat itu digunakan nggak Pak? Oh ya, digunakan. Sholat Jumat juga dipakai juga? Dipakai juga. Kalau sholat Jumat ya agak lumayan juga gitu tamunya yang ibadah di sini, sholat Jumatan, tamu-tamu yang di jalan, di pemaang di sini, Jumatan. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pemeliharaan Masjid Al-Jabar ini jangan sampai terbengkalai dan tidak terawat.